Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi, saudara. Pada hari ini dari Yakubus pasal yang kedua, ayat satu sampai dengan ayat yang ketujuh. Tetapi saya hanya akan membaca ayat satu sampai dengan ayat yang keempat yang mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincit emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu, dan bertidak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita tadi mengatakan, supaya janganlah sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang mulia itu, kita bersikap dan perilaku dengan memandang muka kepada seseorang. Dikatakan, jika ada seorang yang datang orang kaya ke dalam kumpulan persekutuanmu, dan juga ada seorang yang miskin dengan segala pakaian yang sederhana, maka kamu akan mengatakan kepada yang pakaian bagus yang orang kaya tadi, mari Tuhan silahkan duduk di tempat yang terhormat, sedangkan kepada orang yang miskin sederhana, kamu katakan silahkan berdiri di sana, atau duduk dekat kakiku di sini, dikatakan bukankah itu berarti kamu membuat perbedaan antara kedua orang tadi. Nah, rupanya dari sini kita tahu, saudara-saudara, bahwa kebiasaan atau sikap seperti itu, biasa terjadi di lingkungan masyarakat pada sekitar abad yang pertama, pada waktu kitab Yaakobus ini dituliskan. Oleh sebab itu, dikatakan, sebagai orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah sikap dan perilaku seperti itu yang kamu lakukan, janganlah imanmu kepada Kristus, kamu amalkan, kamu wujudkan dalam sikap hidup yang membeda-bedakan manusia tadi. Karena, saudara-saudara, dihadapan Tuhan sebenarnya semua manusia sama. Baik orang kaya yang terpandang, maupun orang miskin yang sederhana, dihadapan Tuhan sama sebagai orang-orang yang berdosa, yang berada di bawah hukuman atau ancaman hukuman Tuhan. Tetapi pada pihak lain juga sama sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan disediakan pengampunan dan keselamatan bagi mereka yang datang bertobat. Oleh sebab itu, dikatakan, kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Tapi masalahnya, saudara, apa yang terjadi pada abad pertama dan yang dinasehatkan dalam surat Yakubus tadi, jangan sampai kamu sebagai orang yang beriman kepada Kristus bersikap sedemikian, tetapi ternyata pada saat ini pun sikap seperti itu yang membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial masih sering terjadi. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan ini masih tetap relevan, masih tetap mengena bagi kita sekalian untuk kita praktikan atau laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi, sekali lagi, saudara, biarlah kita camkan nasihat atau firman Tuhan ini supaya kita dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, jangan memandang muka, jangan mengamalkan, mewujudkan iman kepercayaan kita dengan sikap yang membeda-bedakan orang, lebih menghormati orang yang kaya, terpandang, dan meremehkan orang yang miskin, tidak terpandang. Itu sikap hidup yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu, biarlah kita camkan dan kita laksanakan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firmanmu yang menasehatkan kami atau mengingatkan kami supaya kami jangan membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya. Kami mohon Tuhan menolong supaya kami dapat memahami firman Tuhan ini dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terus lindungi pelihara, bahkan berkati hidup kami, bersama keluarga kami sepanjang hari ini dan seterusnya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.